Halo, saya Illustrious Elucidation, saya pembangun keempatan keempatan, dan sekarang saya ingin mencoba lagi mengelakkan bahan Dr. Stone dengan keempatan keempatan yang saya punya. Setelah mengambil Skami Ginro di semifinal, dan Chrome yang terlambat sebelum perjuangan mulai di final, Senku menangkan Grand Bout, tapi itu belum waktu untuk peralatan. Kondisi Ruri terlambat, tapi kemurahan juga untuk drak masih belum di sintesis. Setelah mendapatkan wine, dan wine yang berubah menjadi vinegar dari pelajar sebagai harga pengen, Senku bisa bekerja dengan kondisi sulfur. Kepada di bawah episode berfokus pada sintesis kondisi kondisi, sulfonylomide. Senku telah mengambil beberapa dari keempatan keempatan dari episode sebelumnya, seperti sodium hydroxide, asid klorosulfiol, dan banyak yang lain, sehingga beberapa keempatan keempatan yang dibuat dalam episode ini. Saya percaya dengan pengetahuan keempatan saya, saya bisa menjelaskan langkah dari sintesis organik. Pertama, mari kita menjelaskan perjalanan sintesis dengan lebih kurang dari stil anime, dan lebih kurang dari stil sains atau stil keempatan. Kondisi organik yang Senku mulai dengan adalah anilin, yang datang dari koltar yang telah dilakukan dengan asid hidrochloric dan ethyl acetate, yang sendiri datang dari alkohol dan minyak. Selanjutnya, anilin dikumpulkan dengan asid anhydride, untuk membuat asetanelite. Asid anhydride adalah sebuah cerita, jadi saya akan menjelaskannya kemudian, dan menjelaskannya juga. Asid anhydride menjelaskan reaksi sulfonasi dengan asid klorosulfuric, untuk membuat asid 3, paraacetamidobenzensulfonyl chloride. Klorin di asid 3, dikumpulkan dengan amonia untuk membuat asid 4, yang adalah paraacetamidobenzensulfoamide, bukan asid sulfonik. Senku mungkin menggunakan itu benar, tapi saya pikir komponnya itu salah. Akhirnya, dengan asid hidrochloric dan klorosulfur yang baru yang membuat asid yang kondisir, klorin asetil diselaskan, meninggalkan Senku dengan produk akhir, sulfonilamide. Masih masih ada barang yang tidak jelas, yang membuat asid anhydride. Sebelumnya datang dari langkah ini, vinegar menggunakan asid klorosulfuric dan asid sulfonik untuk membuat asid glacial asid. Asid glacial asid menggunakan pipa klorosulfur untuk membuat ketina intermedius. Ketina dan asid glacial asid dikumpulkan untuk membuat asid anhydride. Mari kita masuk ke dalam jalan utama atau jalan, kemudian ke dalam jalan. Klorin memiliki banyak kompon organik, tapi apa yang kita butuh adalah hanya anilin. Anilin adalah basik, jadi dengan asid hidrochloric, ia membuat salat, dan sekarang dikumpulkan dalam air. Senku juga menggunakan asid ethyl, yang saya pikir menggunakan untuk menggabungkan kompon organik pola, dan apa-apa yang lain yang tidak menggabungkan dalam asid seperti benzen, toluin, fenol, dan lainnya. Di sisi lebih detail, anilin bukan hanya basik di Koltar, ada yang lain seperti pyridin, picolin, dan kinolin. Saya tidak pasti bagaimana Senku memperoleh anilin dengan basik lainnya. Mungkin dengan menggabungkan perbedaan solubilitas sedikit dari semuanya dalam asid hidrochloric dan ethyl acetate, dan menggabungkan ekstraksi, Senku mendapatkan anilin pura. Mari kita katakan setelah rumput ekstraksi, Senku tinggal dengan 1000 unit anilin, dan 800 unit not anilin. Setelah rumput ekstraksi dengan ethyl acetate terjadi, 40% anilin bergerak ke ethyl acetate, sedangkan untuk anilin yang tidak anilin adalah 70% karena saya menggabungkan mereka kurang polar. Setelah melakukan ini empat kali, kemampuan anilin meningkatkan dari 1000 dari 1800 hingga 130 dari 137. Senku mungkin secara manual melakukan ekstraksi tersebut seperti ini sebagai kromatografi primitif, sehingga menggabungkan langkahnya hingga 25 langkah. Langkah selanjutnya adalah reaksi substitusi, substitusi nukleofilic ethyl nukleofilic, untuk menjadi lebih jauh. Asetate dalam asid anhydrous acetate di substitusi dengan grup anilin dengan anilin, sehingga membuat kompon 2. Beberapa pengetahuan yang benar-benar dapat menampilkan bahwa acetate amide ini akan cepat dilengkapi dalam langkah di mana kompon 4 mengubah ke finosulfanilamide. Langkah ini terlalu mahu karena pekerjaan acetate amide adalah untuk melindungi anilin. Dalam langkah selanjutnya, kompon organik kita akan menemukan asid clorosulfuric, yang bisa berreakti dengan cara yang sama dengan asetate, yang bukan yang kami dan Senku ingin, karena itu bukan target. Selain itu, asetandelite atau kompon 2 akan tergantung 3 episode kemudian untuk kekurangan penyakit dan kekurangan penyakit. Langkah antara kompon 2 dan 3 adalah reaksi sulfonasi. Biasanya, reaksi sulfonasi dilengkapi menggunakan aset sulfuric dengan sulfsulfur dioksida, yang disebut aset sulfsulfuric. Namun, yang hanya memberikan grup M-sulfonasi, yang akan mempunyai masa lebih untuk reakti dengan amonia dalam langkah selanjutnya. Karena itu, aset clorosulfuric dipergunakan, jadi ada grup klorid di akhir reaksi, yang akan reaksi lebih mudah dengan amonia. Berbicara tentang reaksi seterusnya, reaksi substitusi antara kompon 3 dan 4 cukup sama dengan reaksi antara kompon 1 dan 2. Berbeda adalah bahwa reaksi kompon 1,2,2 menggunakan aset carboxylic, sedangkan kompon 3,2,4 menggunakan aset sulfuric. Mereka berdua bisa membuat ester dan derivatif aset lain yang sama dengan setiap lain. Dalam langkah terakhir dari perjalan utama, kompon 4 dimasak dengan aset hidrochlorida, kemudian berbicara dengan soda. Saya pikir apa yang terjadi di sini adalah bahwa grup aset yang diperlukan, membuat aset dan sulfanilamide. Namun, karena aset yang ada di dalam mixur, sulfanilamide berbicara dalam air sebagai sulfanilamide hidrochlorida. Dengan menghilangkan aset, yang bisa dilakukan menggunakan any base, termasuk soda bakar atau sodium carbonate, aset hidrochlorida tetap di dalam air sebagai sulfanilamide, sedangkan sulfanilamide hidrochlorida berbicara dari solusi dan berbicara sebagai sulfanilamide. Senco menggunakan aset hidrochlorida di perjalanan, dan saya menggantikan topik itu menjadi bagian yang berbeda. Wain, yang memiliki etanol, dapat dioksidasi oleh air menjadi aset hidrochlorida atau aset hidrochlorida, jika tinggalkan terlalu lama. Reaksi menjadi aset hidrochlorida adalah reaksi esterifikasi, yang juga menjadi substitusi asyl nukleofilis. Oleh itu, sangat berbeda dengan reaksi antara kompon 1-2 dan kompon 3-4. Berbeda adalah bahwa, setelah menggunakan grup amin sebagai nukleofil, penyakit, kita menggunakan grup alkohol. Etalacetate adalah sulfanil di kimia organik, dan tidak berbicara dengan air. Pertama kedua berbicara dengan produksi aset hidrochlorida. Pertama pertama dan kedua, menurut Senco, adalah menunjukkan minyak ke dalam aset hidrochlorida, dan mengambil aset hidrochlorida menggunakan aset hidrochlorida. Saya pikir langkah ini seharusnya untuk dipasang bersama. Selah memasaknya adalah kalsium okside, dan dengan air menjadi kalsium hidrochlorida. Kalsium hidrochlorida adalah basa yang dapat mengekalkan aset hidrochlorida, untuk membuat salat kalsium aset. Saya pikirkan bahwa lantai bisa menutupi atau mengisolasi salat ini, kemudian salat ini mengekalkan dengan aset hidrochlorida konsentrasi, untuk membuat salat hidrochlorida konsentrasi, dan aset hidrochlorida konsentrasi. Aset glasial aset hidrochlorida konsentrasi. Aset glasial aset hidrochlorida konsentrasi ini dipindahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama menjadi ketina dalam kalsium, bagian yang lain menunggu sampai ketina dibuat untuk mengekalkan bersama menjadi aset hidrochlorida konsentrasi. Reaksi dalam kalsium aset hidrochlorida konsentrasi adalah reaksi pyrolysis, di mana menyebabkan molekul aset hidrochlorida konsentrasi menjadi ketina. Biasanya reaksi yang digunakan untuk membuat ketina adalah aset hidrochlorida, tetapi aset aset mungkin berfungsi juga, karena berbeda antara berdua hanya grup metal dan hidrochlorida konsentrasi, yang akan berdua dibuat. Sesuatu yang sangat salah dalam gambar ini dari anime juga. Ketina sangat toksik, lebih toksik daripada hidrogen cyanide. Senku dan Suika mengekalkan reaksi ini di luar ruang, tapi saya pikir mengekalkan reaksi ini dalam aparatus terbuka adalah ide yang buruk. Selanjutnya, pertanyaan yang lebih besar yang harus dibuat adalah, mengapa Suika, seorang anak, mendapat mengekalkan reaksi toksik ini? Senku, tolong jangan mengekalkan Suika ke dalam ini. Teruskan kromi! Pertanyaan terakhir menghadapi produksi karbonat sodium. Selain itu untuk membuat minuman minuman, termasuk kola, air karbonat yang mungkin digunakan untuk membuat karbonat sodium. Dioksida karbon hanya terbuka dalam air, mengekalkan sedikit asid karbonat. Namun, jika kita menambahkan bahan ke dalam solusi, equilibrium berubah ke arah, karena asid karbonat dipergunakan dalam reaksi yang mengekalkan karbonat sodium. Selanjutnya, Senku mengekalkan antibiotik sulfadrug, mulai dari anilin yang mengekalkan dari koltar. Anilin kemudian mengekalkan amide dengan asetan dan hidrat, mengekalkan asetanolid. Kemudian asetanolid kemudian disulfonasi dengan asid klorosulfionik, mengekalkan kompon 3, reaktifkan dengan amonia untuk mengekalkan kompon 4, dan asetil dari mulut diperlukan untuk mengekalkan molekul akhir. Ada beberapa reagen lain yang dibuat dalam proses, terutamanya etal acetate, asetan dan hidrat dari ketina, dan karbonat sodium. Untuk menonton lagi, saya menemukan 3 youtuber yang berbicara yang berbicara. Sekarang Redmat asetanolid dari anilin, dan berpikir untuk mengekalkan seluruh jalan dengan sulfanilamide, tetapi kemudian dia terlalu diperlukan langkah terakhir untuk mengekalkan bahan antibakterial. Seluruh langkah tersebut diperlukan oleh profesor dari Universitas Jordan, atau seperti yang saya pikir. Selain itu, Dog Slab juga membuat ketina dan asetik dan hidrat, meskipun dia menggunakan asetone untuk membuat ketina dan nikola dan kromium untuk metal. Itu saja yang saya punya untuk sekarang. Silahkan mengekalkan kritik konstruktif jika Anda ingin saya meningkatkan. Like dan subscribe jika Anda ingin konten ini. Terima kasih telah menonton!